Anggota DPRD Lampung Tengah Tony Sastra melakukan kunjungan kerja ke Kampung Aglaunema di Kecamatan Rimurjo yang menjadi salah satu sentral tanaman hias di Lampung. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Tengah Tony Sastrajaya menjelaskan Kampung Aglaunema ini menjadi sumber pundi-pundi rupiah bagi masyarakat sekitar. Mengandalkan bisnis bunga hias menjadi penopang ekonomi bagi warga. Setelah kewakil rakyat Tosa Sapan Agrab Tony Sastrajaya sangat mengapresiasi petani Aglaunema di Trimurjo. Ini Kampung Aglaunema, disini tempat petani-petani Aglaunema. Di Lampung, disini di Kecamatan Trimurjo Aglaunema dulu sempat benar-benar mendunia sampai kita sempat ekspor ke luar negeri beberapa mancanegara luar biasa. Mudah-mudahan orang masih ingat Aglaunema. Kalau nyari Aglaunema ke sini, Kampung Aglaunema itu di Adipuro, Kecamatan Trimurjo. Sementara Margiono, penggagas Kampung Aglaunema mengatakan bisnis tanaman hias sudah mulai dikeluti warga saat pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Kalau menceritakan masalah inspirasi itu tidak lepas dari pengalaman saya lebih baik. Tapi waktu itu, sekitar tahun 2019 itu, saya punya inisiatif kan waktu itu dalam keadaan pertani Aglaunema bukan karena punya modal, tapi karena keadaan terbesar, gak punya usaha yang lain. Saya mencoba untuk mencari perusahaan usaha. Itu salah satunya berbudaya kembang Aglaunema. Kini tanaman hias dari Trimurjo ini sudah mencapai pasar internasional. Selain itu, banyak juga permintaan yang datang dari luar provinsi Lampung. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung.